Mirsa nekat memotong uang bantuan sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Dua oknum pendamping sosial di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap Kejaksaan Negeri Tiga Raksa. Motongan uang program PKH milik 700 warga penerima bansos yang dilakukan kedua tersangka, jumlahnya mencapai total 700 juta rupiah. TES dan DKA, dua oknum pendamping sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas kejaksaan negeri Tiga Raksa. Kedua pendamping sosial yang juga berprofesi sebagai guru honorer ini menjadi tersangka setelah terbukti memotong uang bansos PKH milik 700 warga Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Tak tanggung-tanggung, pemotongan uang PKH yang dilakukan kedua tersangka sejak tahun 2018-2019 mencapai 700 juta rupiah. Modus kedua tersangka agar bisa melakukan korupsi uang PKH ini dengan cara mengumpulkan kartu ATM milik warga penerima PKH lalu mencairkannya di bank. Setelah dicairkan, uang bantuan sosial program Keluarga Harapan kemudian dipotong dan sisanya diberikan kepada warga. Kedua tersangka ini, ATM-nya dia pegang atau diambil atau dikumpulkan. Kedua tersangka ini memberikan hasil yang diambil itu tidak sesuai dengan apa yang diterima sebenarnya. Kedua Kenom Pendamping Sosial ini dijerat pasal 31 tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, AINews, melaporkan.